Diplomasi yang baik dalam nego bendera Aceh sebaiknya mengedepankan pendekatan dialog terbuka dan inklusif Beberapa prinsip yang bisa dipegang antara lain 1. Pendekatan multi-stakeholder, libatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari kelompok masyarakat Aceh 2. Pengakuan dan penghargaan, hargai identitas budaya dan sejarah Aceh, sambil mencari titik temu yang sesuai dengan konstitusi Indonesia 3. Transparansi dan keterbukaan, jaga komunikasi yang terbuka dan transparan agar tidak ada misinterpretasi atau ketidakpercayaan antar pihak 4. Pendekatan win-win, cari solusi yang memuntungkan semua pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan 5. Mediasi netral, gunakan mediator netral jika diperlukan untuk memfasilitasi dialog Pendekatan ini diharapkan bisa menciptakan suasana negosiasi yang konstruktif dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak Kemudian, dalam konteks negosiasi yang sensitif seperti bendera Aceh, diplomat yang berwatak berikut akan sangat bermanfaat 1. Empati, mampu memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif pihak lain, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan 2. Kesabaran, proses negosiasi bisa memakan waktu lama dan membutuhkan ketekunan Kesabaran membantu menjaga suasana tetap kondusif dan menghindari tindakan terburu-buru yang bisa merusak negosiasi 3. Keterbukaan, sifat terbuka terhadap berbagai pandangan dan bersedia mendengarkan dengan baik Ini membantu menemukan solusi yang kreatif dan dapat diterima oleh semua pihak 4. Kejujuran, integritas dan kejujuran dalam komunikasi membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan tidak dimanipulasi 5. Ketegasan, meskipun fleksibel, diplomat juga harus bisa bersikap tegas dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang penting bagi kepentingan bersama dan keberlanjutan kesepakatan 6. Kemampuan komunikasi, mampu berkomunikasi dengan jelas, mengartikulasikan argumen dengan baik, dan mendengarkan dengan efektif untuk menghindari kesalahpahaman 7. Pengetahuan budaya, memahami budaya dan sejarah pihak yang terlibat membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang bisa menyinggung Diplomat dengan kombinasi watak ini akan lebih efektif dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dalam negosiasi yang kompleks dan sensitif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!